Kita ke informasi lain pemirsa, menggelar acara pernikahan di masa pandemi memang menjadi hal yang sulit dilakukan. Namun nyatanya tidak demikian untuk pasangan pengantin yang ada di Madiun, Jawa Timur. Pesta tetap dilakukan dengan konsep drive-in. Berikut liputannya. Pesta pernikahan ini berkonsep drive-in. Digelar sebuah kafe di Jalan Koloner Marhadi, Kota Madiun. Para tamu undangan yang mengendarai mobil langsung masuk ke lokasi acara. Para tamu kemudian turun dan memberikan ucapan selamat dari jarak lebih dari 2 meter tanpa bersalaman. Pesta meriahnya pernikahan ini pun tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Hiburan musik tetap ada. Hanya saja untuk acara makan dan minum, para tamu diwajibkan untuk membawa pulang ke rumah masing-masing. Alin, pengantin wanita, mengaku bahagia karena tetap bisa menggelar pesta pernikahan di masa pandemi ini bersama pasangannya Rizky. Konsep drive-in ini ternyata ide dari sebuah manajemen yang menawarkan ke setiap calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, undangan pun terbatas antara 50 hingga 100 orang dengan menyesuaikan jam kedatangan. Nah, bagi Anda yang bingung melangsungkan pernikahan di masa pandemi, kini kita bisa memakai konsep drive-in agar pernikahan bisa tetap dilakukan. Dari Madiunco Timur, Arief Wahyu Effendi melaporkan.